Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama Pak Arian kali ini di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 materi yang akan kita bahas adalah teks deskripsi pengertian teks deskripsi teks deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci contohnya bisa kalian lihat pada buku paket kalian disitu ada teks tentang candi perambanan ya temen-temen Nah dalam teks tersebut dijelaskan atau digambarkan secara terperinci nih dimana letak cani perambanan tersebut kemudian berapa luasnya berapa tinggi bangunannya kemudian sejak tahun berapa bangunan tersebut dibangun seperti itu ya dan lain sebagainya sehingga dengan membaca teks deskripsi membaca bukan hanya membaca tapi merasa melihat candi tersebut depan mata mereka gitu ya temen-temen jadi semua dijelaskan secara jelas dan terperinci mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi yang dimaksud dengan mengidentifikasi adalah mengenali atau mengetahui informasi yang ada dalam teks jadi misalnya ada teks deskripsi tentang bayam jadi kita harus tahu tuh apa informasi tentang bayam yang ada dalam teks tersebut misalnya daunnya berwarna hijau kemudian banyak mengandung vitamin A kemudian panjangnya sekitar 13 cm dan seterusnya Nah itu adalah cara mengidentifikasi atau mengenali ya mengetahui informasi ada dalam teks deskripsi putnya menjelaskan isi teks deskripsi nah bagaimana cara menjelaskan isi teks deskripsi temen-temen jadi kalian harus baca dulu per paragraf ya temen-temen disini Bapak ambil satu paragraf dari teks yang ada di buku paket ya temen-temen ini adalah paragraf pertama Nah kita akan pisahkan dulu yaitu kalimat utama Bagaimana cara mencari kalimat utama kalian ingat ya kalimat utama itu ada di awal atau di akhir kalimat ya atau di akhir paragraf jadi kalimat utama ada di awal paragraf ya atau awal kalimat dan di akhir paragraf Nah disini kalimat utamanya ada di awal ya Candi Perambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun pada abad 10 Nah gagasan utamanya adalah Candi Perambanan sebagai bangunan antik dan indah kenapa bangunan antik karena sudah dibangun sejak abad ke-10 ya temen-temen kemudian bangunan ini juga indah itu ya Nah dari gagasan utama inilah kita bisa menjelaskan apa isi dari teks deskripsi seperti itu ya nanti kita cari lagi nih paragraf keduanya apa gagasan utamanya kemudian paragraf ketiga apa gagasan utamanya dan seterusnya seperti itu ya temen-temen itulah cara menjelaskan isi teks deskripsi kemudian ada struktur dan ciri kebahasan teks deskripsi bagian A struktur teks deskripsi secara khusus teks deskripsi dapat berisi tiga hal nih temen-temen yaitu pembicaraan atau tulisan tentang sebuah gambar kemudian yang kedua penggambaran suatu karakter atau tempat dalam buku cerita kemudian yang ketiga penjelasan suatu keadaan atau ciri objek tertentu jadi yang pertama itu adalah pembicaraan atau tulisan tentang sebuah gambar misalnya kalian mengamati gambar bunga mawar nah kalian tulis disitu ya deskripsinya seperti warnanya kemudian batangnya tingginya dan lain sebagainya itu yang pertama yang kedua adalah penggambaran suatu karakter atau tempat dalam buku cerita misalnya dalam buku cerita ada sebuah tempat di mana dalam tempat itu hanya ada kurcaci kurcaci nah seperti itu kalian gambarkan ya bagaimana tempatnya apakah di hutan atau di kota dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman kemudian yang ketiga penjelasan suatu keadaan atau ciri objek tertentu jadi seperti misalnya tadi ya Candi Gambanan atau Candi Borobudur misalnya monas gitu ya jadi kalian mengamati kirinya ya teman-teman kemudian kalian tulis tuh apa saja deskripsinya yang seperti tingginya berapa kemudian luas bangunannya berapa dan lain sebagainya nah ini adalah struktur teks deskripsi jadi pertama ada judul yang paling atas tuh judulnya kemudian ada kalimat topik yaitu pernyataan yang mengemukakan objek yang akan dideskripsikan nah itu adalah kalimat topik kemudian ada deskripsinya atau penggambaran secara terperinci ini adalah struktur teks deskripsi jadi struktur ini pasti ada dalam teks deskripsi ya teman-teman B ciri kebahasaan teks deskripsi yang pertama adalah menggunakan kata sifat contohnya indah elok cantik tua muda nyaman lama baru asli rajin dan pandai ini semua adalah kata-kata sifat yang biasanya ada dan menjadi ciri kebahasaan teks deskripsi jadi bahasa dalam teks deskripsi pasti ada kata sifat seperti indah elok cantik dan lain sebagainya yang kedua menggunakan konjungsi konjungsi itu adalah kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat contohnya dan serta lagi pula namun dan lain-lain itu adalah konjungsi ya teman-teman ciri bahasaan yang berikutnya kemudian yang nomor tiga menggunakan kalimat tunggal kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu predikat dan tidak dapat diuraikan lagi jadi misalnya ada subjek plus predikat ya contohnya adalah roro jongrang menolak roro jongrangnya itu subjek menolaknya itu adalah predikat jadi predikatnya hanya satu teman-teman tidak ada lagi predikat di belakangnya lagi gitu ya kemudian contoh berikutnya ada subjek plus predikat plus objek contohnya adalah Bandung Bondowoso melamar roro jongrang adalah objek dan tidak ada lagi predikat setelah itu ya itu adalah kalimat tunggal teman-teman baik itulah tadi penjelasan tentang teks deskripsi jika ada pertanyaan yang ingin tanyakan bisa kalian tulis di kolom komentar atau japri langsung kepada Parya Nah sampai di sini dulu perjumpaan kali ini kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati